Intro Nykros, sebentar lagi akan rilis secara global dan ada beberapa hal yang wajib lu tau sebelum mainin game ini dan gue juga udah ngerangkum semuanya disini Hai Sobat Gamers, balik lagi sama gue Lusen dan hari ini gue akan ngebahas 5 hal yang perlu lu ketahui mengenai Nykros Eits, sebentar dulu guys Gue mau kasih tau kalau ada tempat top up yang murah, aman dan terpercaya Ini dia, Win Top Up Langsung aja ketik wintopup.com di browser tercinta kalian dan setelah terbuka kalian langsung pilih game yang kalian mau kemudian kalian masukin data kalian habis itu kalian pilih nominal untuk top upnya habis itu kalian pilih metode pembayarannya dan jangan lupa untuk masukin kode voucher GameChill untuk mendapatkan diskon Dimulai dari nomor 5 Nykros adalah free to play dan play to earn MMORPG mobile cross platform yang bisa lu mainin di Android, iOS, dan PC walaupun game ini menggunakan Unreal Engine 5 ya lu para pengguna PC jangan terlalu berekspektasi tinggi dengan grafiknya ya karena lu tau lah game cross platform ke mobile itu kayak gimana kan? tapi buat gue sih grafiknya cukup bagus untuk genre MMORPG di tahun 2024 ini game ini berlatarkan fantasy medieval abad ke-13 di Eropa dimana lu bakal berperang terus setiap hari di battlefield kayak RF gitu bang yap bener cuy kalau di RF kan namanya Crackmine nah disini namanya Killdebat game ini dikembangkan dan dipublish oleh WeMate Connect yang merupakan pembuat Mir 4 juga ya lu pada pasti udah tau lah kalau WeMate yang pegang udah jelas ini game NFT dan hal inilah yang menurunkan peminat naik cross terutama player di luar Asia kalau Indonesia ya kayaknya pada semangat ya yang penting cuan boss hehehe dan nomor 4 mekanik dari gamenya disini gue jujur aja ini game sebenernya udah cukup umum terutama buat lu pada yang sering main Korean MMORPG mobile kayak combatnya yang tap targeting tapi berkedok full action combat system dengan sensasi true action biar kedengerannya kayak action RPG kali ya terus juga ini game bisa full auto untuk plot cerita alias story gamenya juga kurang menarik sih ya cuma disuruh bunuh monster 6 biji, 10 biji, dan seterusnya yang membedakan itu adalah play to earnnya yaitu NFT ya gue tau ada Mir 4 juga yang merupakan game NFT tapi sistem NFT di naik cross itu cukup menarik oke gue akan fokus ke fiturnya dulu disini lu juga bisa terbang pake yang namanya gliders dan lu bisa menggunakan gliders sebagai salah satu strategi dalam pertarungan disini juga ada dungeonnya dan dungeonnya ini sama seperti MMO klasik pada umumnya ada rekomendasi gear score atau combat powernya oke lanjut nomor 3 karakter creation disini lu bisa memilih 4 kelas dasar dengan 8 cabang kelas tanpa adanya gender lock ada swordman, witch, warrior, dan hunter sebenernya gue udah sempet bahas ini pas live jadi bisa langsung ditonton aja buat yang pingin tau tier list dari setiap kelas ini mau yang overpower atau yang lagi meta sebenernya ekspektasi gue untuk kelas seperti tanker dan juga healer itu ya kayak MMO klasik pada umumnya sangat-sangat dibutuhkan dan dicari-cari oleh semua orang terutama saat endgame atau pvp skala besar tapi sayangnya disini gak kayak gitu cuy tanker dan healer disini bisa dibilang kurang diminati karena kegunaannya tidak begitu krusial seperti MMORPG klasik lainnya game ini juga menyajikan advance class atau biasa disebut dengan kelas lanjutan dan kelas lanjutannya ini membutuhkan item distinction insignia yang merupakan item earn apaan tuh item earn bang? nah ini tuh salah satu item NFT-nya jadi ya buat lo pencari cuan pasti galau tuh awal-awal mending di convert atau dipake ya nah disini gue saranin mending lo pake aja itu untuk ubah kelas karena game ini gak bisa yang namanya lo cuman fokus cari cuan aja misalnya semua item yang lo dapet langsung lo convert dan jual gak bisa kayak gitu cuy oke ngomongin soal cuan dan NFT gue lanjut ke nomor 2 sebenernya gue sendiri kurang menyukai game berbau NFT karena game tipe begini tentunya akan berfokus ke NFT-nya dibandingkan fokus memberikan gameplay yang lebih baik untuk playernya tapi mengingat Nikros menggunakan Web3 atau Web3 gue jadi pengen nyoba sih emang apa tuh Web3 atau Web3 bang? intinya semua keputusan dan aset itu diatur oleh playernya yang artinya akan lebih aman dan pastinya lebih transparansi ya walaupun ada sedikit campur tangan developer sih soalnya dia kan yang ngasih itemnya hehehe Mir 4 kan juga pake Web3 bang terus apa bedanya sama Nikros? nah disini jujur gue pernah main Mir 4 tapi gak mendalaminya jadi disini gue berterima kasih banyak untuk Bang Azo dan dia adalah veteran game NFT yang udah menjelaskan secara detail perbedaan NFT di Mir 4 dan Nikros jadi intinya gini cuy di Mir 4 itu kalau macul nyari Darksteel dan lain-lainnya karakter lu itu bakalan ketinggalan progress dan akhirnya CP atau GS-nya bakalan turun dan menyebabkan harga karakter NFT lu otomatis bakalan turun juga nah di Mir 4 solusinya pastinya lu bakalan bikin karakter tuyul atau bahkan bikin bot oke kalau di Nikros disini gak ada namanya sistem macul untuk mendapatkan item-item NFT-nya lu harus ngelakuin PVA alias battle lawan monster otomatis berarti lu harus jadiin karakter lu semakin tinggi CP karakter lu semakin tinggi juga harga aset NFT karakter lu jadi di Nikros udah jelas yang namanya tuyul dan bot itu bakalan kesulitan dan juga harga-harga ekonomi di Nikros akan stabil kalau dari analisis gue yang bukan player game NFT kayaknya ya disini bakal terbagi menjadi 2 jenis player yang pertama player yang fokus jualan item NFT dan yang kedua player yang fokus naikin aset karakter NFT-nya aja yep bener cuy disini lu bisa jual beli karakter NFT dan game ini menyediakannya terus kalau player murni free to play bakalan survive gak bang? oke nomor 1 gue langsung jujur aja setelah gue liat sistemnya kayak gini ini udah jelas sih gamenya pay to win parah dan gak ada kesempatan buat player murni free to play untuk menikmati gamenya apalagi kalau lu fokusnya cuman cuan maksudnya gini lu player free to play terus lu baru dapet item NFT lu langsung jual lu convert gitu terus punya bahan ubah kelas lanjutan lu langsung convert ya mungkin di awalan lu bakal bisa menikmati sekaligus masih bisa cuan tapi setelah gamenya berjalan mungkin sekitar 1 minggu otomatis lu bakalan ketinggalan karena karakter lu gak ada progresnya belum lagi game ini free PK kalau misalnya ada sultan atau petani yang punya modal terus ngeliat spotnya di kerumunin orang ya otomatis langsung diacak-acak cuy itu spotnya ya sebenernya kalau lu cukup niat sebagai player murni free to play bisa-bisa aja nikmatin game ini asalkan lu pake semua aset dan item yang lu dapet untuk upgrade karakter bukan cuman mikirin cuan aja oh iya ngomong-ngomong ada gacha juga cuy cuman 2 sih kostum senjata dan mount cuman kostum senjata disini katanya itu cukup keras dan chancenya untuk mendapatkan kostum yang lebih baik itu sangat-sangat kecil gue yakin sih masih banyak yang perlu dibahas setelah gamenya rilis secara global ya walaupun di korea udah rilis duluan 11 bulan yang lalu bisa aja nanti pas versi globalnya rilis banyak hal yang diubah karena menyesuaikan dengan minat dari player-player global so thank you buat semua yang udah nonton and see you on the next video bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya